Halaliyah Kami datang bawa pujian tempat ini Tuhan Kami datang bawa pujian Bersama memuji-mu Tuhan Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan Kami datang bawa pujian Kami datang bawa pujian Bersama memuji-mu Tuhan Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan Gloria Gloria Besar Tuhan Ditinggikan dia Atas galanya Gloria Gloria Besar Tuhan Ditinggikan pujian Gloria Gloria Sebab bagimu lah pujian Tuhan Hormat kemuliaan Pengagungan hanya bagi Tuhan di koloman ini Hormat kemuliaan Halaliyah Yesus Kau yang berpuasa Surga bumi Kan menyembah Yesus Raja selamanya Kau yang berpuasa Surga bumi Kan menyembah Yesus Raja selamanya Kau yang berpuasa Surga bumi Kan menyembah Yesus Raja selamanya Kau yang berpuasa Surga bumi Kan menyembah Yesus Raja selamanya Selamaku hidup Apapun musimku Ku percaya Kebesaranmu Kekuatanku Di dalammu Ku selahkan hidupku Aku di kuasamu Ku selahkan hidupku Ku selahkan hidupku Aku di kuasamu Ku selahkan kebesaranmu Ku selahkan hidupku Masa daapanku Terjaga di tanamu Haleluya Mari angkat suaramu Kau yang berpuasa Sambah dan agungkan dia Nak dibuasa Sebab dia Allah yang hidup Dia Allah yang berkuasa Ajar kami Tuhan Ajar setia kami Ajar kami Tuhan 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 Ini kami anak-anakku Datang kehadiranmu Tuhan Bawa hidup kami Barisan baginya Aku tak hanya Aku tak hanya Aku tak hanya Aku Allah yang hidup Aku tak hanya Haleluya Aku tak hanya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah, kepemimpinannya mulai kelihatan. Sakyus, dia pemungut cukai, orang gak suka sama dia, karena dia suka memeras, tapi satu kali dia berjumpa dengan Yesus. Yesus bilang, Sakyus, makan yuk, aku makan di rumahmu. Yesus gak buat KKR di rumah Sakyus, gak ada spanduk di depan rumah Sakyus. KKR sehari bersama Yesus, gak ada. Yesus cuma ngomong, tapi waktu Sakyus berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Semuanya orang yang pernah kutipu, akan kuganti. Petrus, Petrus juga orang biasa penjala ikan, ngomongnya besar. Yesus nanti kalau kau mati, gak bisa aku juga ikut mati samamu. Wah, ngomong besar, tapi waktu Yesus disalib, kau kenal, kau kan murid Yesus. Ah, enggak. Penakut, pengecut, emosi. Waktu Yesus ditangkap, dia emosi, diambil pedangnya, dia unus. Kuping pengawal itu. Dia emosian, tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus. Yesus, hidupnya berubah. Lalu dia berkotbah, menyampaikan Injil. Tiga ribu orang bertobat. Wow. Jadi ketika bertemu dengan Yesus, hidupnya pasti berubah. Kalau ada orang-orang Kristen, udah lama ikut Tuhan, hidupnya gak berubah-berubah. Tanda tanya, dengan siapa sebenarnya dia berjumpa. Saya berharap malam hari ini semua kita anak-anak muda datang ke tempat ini, kita mau berjumpa dengan Yesus. Karena itu yang akan mengubah kehidupan kita. Jangan berjumpa dengan pengkotbah. Jangan berjumpa, jangan cari WL, jangan cari pemain musik. Ketika engkau beribadah, carilah Yesus. Karena Yesus yang akan mengubah kehidupan kita. Jadi malam hari ini kita semua mau berjumpa dengan Tuhan. Amin. Terima kasih buat yang sudah menjidikan tempat. Ini kita. Gelas yang kosong. Kalau saya bisa pakai ilustrasi ini, kita itu, hidup kita seperti ini. Waktu setiap hari kita mau berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pernah bilang, dia itu sumber kehidupan. Dia air kehidupan. Yesus itu sumber kehidupan. Waktu hidup kita mau diisi oleh Yesus, Setiap hari kita cari hadirat Tuhan, setiap hari kita cari wajah Tuhan, setiap hari kita baca firman Tuhan, kita diisi oleh firman Tuhan. Kita diisi oleh hari hidup. Dan kalau setiap hari kita mau diisi oleh hari hidup, maka hidup kita akan penuh dan melimpah. Melimpah keluar. Melimpah keluar. Kita diisi oleh Tuhan setiap hari yang membuat orang bisa diberkati, bukan kita. Tapi ketika hidup kita diisi oleh firman Tuhan. Ketika hidup kita diisi, ketika kita suka berjumpa dengan Tuhan, berdoa, akhirnya hidup kita itu melimpah. Dan ketika hidup kita melimpah, akan banyak orang bisa menikmati hidup kita. Saya percaya kita pernah lihat seseorang, kita gak ngomong tapi di hati kita mungkin Bapak Gembala, saudara lihat Bapak Gembala kita. Aduh aku pengen ya seperti Bapak Gembala, aduh aku pengen ya seperti abang itu, aku pengen ya seperti kakak itu. Tanpa mungkin mereka sadari, karena selalu cari Tuhan, hidup itu melimpah. Dan akhirnya limpahan-limpahan itu yang akhirnya membuat kita bisa mengalami Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar tiga hal dengan singkat. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan? Mungkin secara kasat mata kita gak bisa lagi berjumpa secara langsung dengan Yesus. Kalaupun ada mungkin orang-orang tertentu. Tapi hari ini yang pertama kita bisa berjumpa dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Saya berharap anak-anak muda, semua yang hadir malam hari ini, kita harus kuat di doa. Karena doa itu salah satu kunci bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Firman Tuhan bilang, akulah pokok akmur yang benar dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku, dia akan berbuah banyak. Di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Jangankan berbuah, gak bisa berbuah buat apa-apa. Jadi yang pertama anak-anak muda, kita harus bangun hubungan yaitu melalui doa kepada Tuhan setiap hari. Kalau engkau mau pelayananmu berbuah, Tinggal di dalam Tuhan. Kalau tinggal itu beda sama datang. Tinggal itu menetap kontinu terus-menerus. Setiap hari bangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Itu yang akan membuat sekolahmu bisa berbuah. Itu yang akan membuat kuliahmu bisa berbuah. Itu yang akan membuat pelayananmu bisa berbuah. Itu yang akan membuat hidupmu bisa menghasilkan buah. Saya selalu ibaratkan kita itu hanya seperti selai tisu ini. Gak ada apa-apanya kita. Lihatlah sekarang berita-berita. Sedikit aja masalah. Diputuskan pacar, bunuh diri. Betapa lemahnya kita ya. Baru-baru ini ada satu orang ibu, suaminya gak jelas kemana. Dia udah gak bisa dapatkan uang, udah gak bisa makan, gak bisa kasih nasi sama anaknya. Dia kasih anaknya minum racun, minum racun aku. Minum racun aku. Lalu dia minum. Mati sekeluarga. Hanya karena gak ada uang. Betapa lemahnya kita manusia. Kalau ini saya lempar. Mungkin sini aja. Situ pun gak nyampe. Kerak. Betapa lemahnya kita. Tapi kalau saya ibaratkan Tuhan itu seperti sebuah mie. Saya percaya Tuhan kita jauh lebih dasyat, lebih hebat, lebih luar biasa dari mie ini. Saya hanya kasih ilustrasi. Kalau misalnya Tuhan kita mie ini. Dan kita ini. Waktu kita nyatu dengan Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan. Ini akan dasyat. Kalau saya lempar mie ini. Yang ada tisunya. Ini abang yang pakai masker hitam. Kena ini bang. Percaya ya bang. Kalau gak percaya bisa kita tes bang. Yang membuat kena siapa? Mikah atau tisu? Mikah. Yang membuat orang-orang bertobat. Bukan kita. Tuhan yang di dalam kita. Tuhan yang bersama kita. Makanya selalu saya bilang cari Tuhan. Doa. Tinggal di dalam Tuhan. Itu yang akan membuat hal-hal spektakuler terjadi dalam hidup kita. Kalau tinggal di dalam Tuhan itu menjadi gaya hidup kita. Percayalah hal-hal luar biasa. Itu akan menjadi hal biasa dalam hidup kita. Amin. Yesus saja telah dan kita. Bacalah firman Tuhan. Dia habis KKR sibuk capek. Semua murid-muridnya pergi. Dia menyendiri lalu. Doa. Murid-murid pergi. Lalu dia ambil waktu menyendiri lalu. Berdoa. Betapa pentingnya. Berdoa. Saya berharap anak-anak Tuhan. Anak-anak muda khususnya. Datanglah sama Bapak. Bapak di sorga bilang. Nak. Panggil aku. Ya Abah. Ya Bapak. Dia gak pasang jarak sama kita. Kalau anak saya minta uang sama saya. Pak uang jajan. Itu aja. Sama dengan Bapak di sorga. Kita ngomong aja sama Bapak. Pak ini, ini, ini. Kalau saudara mau cerita datanglah sama Tuhan. Gak ada seorang anak. Anak saya gak pernah ngomong. Kalau mau minta uang aja sama saya. Ya ketok. Kamar saya. Bapak. Lalu gak saya buka. Lalu dia mulai teriap. Bapak saya yang di dalam kamar. Bapak saya, Kris Pus Surbakti. Bolehkah saya minta uang jajan gopek, Pak? Justru kalau anak saya gitu. Saya doakan. Oh dalam nama Yesus. Dalam roh-roh yang mengganggu dia. Karena gak dekat. Malam ini Bapak di sorga bilang. Nak. Anakku. Dekat yuk sama aku. Panggil aku Bapak. Ngomonglah setiap hari. Curhat cerita. Aku udah rindu nih dengar kamu ngomong. Betapa seringnya tanpa kita sadari. Tuhan kita itu kita PHP. Bangun pagi. Bapak di sorga udah nunggu kita nih. Aduh. Sebentar lagi anakku ini bangun. Dia akan berlutut. Dia akan menguncap syukur sama aku. Waktu kita bangun. Yang kita lihat. Aktifkan paket data. Bapak di sorga nunggu. Ah enggak anakku enggak. Seperti itu. Pasti sebentar lagi dia doa. Habis dia lihat medsos. Pasti lihat doa. Eh udah lihat medsos. Tinggalin. Ah udah seberapa. Udah terlambat kuliah. Lari ke kamar mandi. Bapak di sorga masih berharap. Tapi dia doa. Pasti keluar dari kamar mandi. Sebentar lagi. Dia pasti berlutut. Dan berapa sering kita lewatkan hari-hari kita. Tanpa ngomong sama Bapak. Sang sumber kekuatan kita itu. Tanpa berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya menghimbau yang pertama. Anak-anak muda. Biarlah di Natal ini. Kita semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Salah satu caranya. Berdoa. 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 Iblis tahu. Doa itu betapa kuat besar kuasanya. Makanya sering sekali kita dihalangi untuk berdoa sama Tuhan. Satu kali. Ada seorang ibu. Di rumahnya itu. Dulunya ada rumput. Ketika dibiarin rumput itu. Akhirnya menjalar. 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 Jadi rumahnya itu udah rumput semua. Di dindingnya. Menjalar. Setiap hari ibu itu pergi. Dia ambil parang. Dia potong rumputnya. Besok dia potong lagi. Tapi gak habis-habis. Karena udah banyak menjalar. Lalu dia bilang sama suaminya. Pak tolonglah. Pak. Bapak ini nonton-nonton aja. Gak mau bantuin aku. Aku bersihkan ini rumput. Tolonglah. Ayolah. Sekali-sekali kita gotong royong. Kita bunuh ini semua. Biar rumah kita bagus. Kata istri. Katang si bapak. Iya. Iya nanti. Lanjutkan lagi baca koran. Besok juga gitu. Lusat juga gitu. Satu hari karena selalu diomili istrinya. Satu kali bapaknya. Tanpa sepengetahuan istrinya. Dia jalan-jalan. Lalu dia lihat. Biasanya kalau yang menjalar-menjalar itu ada satu batangnya. Yang menuju ke akar. Dia cari. Lalu dia ketemu di sudut sana ada satu batang yang lumayan besar. Dia ambil pisau. Dia putuskan akarnya itu. Dia putuskan batangnya itu yang menjurus semua. Menjalar kayu-kayu daun-daun rumput itu. Besok istrinya potong lagi. Karena masih ada. Dia bersunggut-sunggut. Ah bapak gak peduli sama aku. Suaminya diam saja. Padahal udah dipotong akar. Besoknya masih hijau. Potong lagi oleh istrinya. Lusa hijau. Terus seminggu udah mulai kuning. Lama-lama udah mulai kuning. Sebulan udah kuning semua. Dua bulan tinggal tarik. Roboh semua rumput-rumput yang sudah kering itu. Ini yang sekarang dilakukan oleh iblis kepada anak-anak muda termasuk kepada pelayan-pelayan Tuhan. Iblis mulai potong akar kita. Iblis mulai potong jam doa kita. Sehingga walaupun kita masih kelihatan hijau. Ternyata itu udah gak hijau lagi. Dan akan menuju kematian. Banyak sekarang anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dipotong iblis jam doanya. Sehingga waktu kelihatan dia melayani, jadi worship leader, jadi pengkotbah. Ya dia sepertinya masih melayani, masih hijau. Tapi sebenarnya sebentar lagi tinggal tarik aja. Rubohlah semua. Malam hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan berjumpa dengan anak-anak berjumpa dengan aku. Hereskan lagi jam doa kita. Itu yang akan membuat kita tetap hijau. Itu yang akan membuat kita tetap berbunga. Itu yang akan membuat kita tetap berbuah. Itu yang akan membuat waktu orang lihat, wow indah sekali. Bukan kita, bukan tumbuhannya. Tapi akar kita yang berjumpa dengan sumber kehidupan. Jam doa kita yang berjumpa dengan Tuhan. Itu yang pertama, doa. Kalau kita mau mengalami perjumpaan yang penuh kemuliaan setiap hari. Bangun lagi akar kita, yaitu doa. Yang kedua, Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yang kedua, kalau mau kita terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan sudah kasih kita firmannya. Isilah selalu hidup kita dengan firman Tuhan. Percayalah, apa yang kamu masukkan, itu yang akan keluar. Waktu kamu suka baca firman, ada masalah du firman yang akan keluar. Jangan takut. Aku Allahmu Immanuel yang menyertai kami. Kita jadi tenang. Kalau yang masuk selalu sinetron. Kalau yang masuk selalu sinetron. Waktu ada masalah, yang keluar juga sinetron. Ku menangis membayangkan. Yang keluar juga sinetron, karena yang masuk juga sinetron. Jadi apa yang masuk itu yang akan keluar. Jadi belajar hidup dalam firman. Firman Tuhan ini begitu dasyat. Sama dengan handphone ini. Kalau saudara beli handphone baru di dalam kotaknya itu ada buku panduan. Itu yang akan memandu saudara menggunakan handphone ini bisa maksimal. Di dalam handphone ini banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Bisa nelfon, bisa whatsapp, bisa video call, bisa transfer uang. Banyak hal yang bisa kita kerjakan kalau kita baca buku panduannya. Sama dengan hidup kita anak-anak muda. Di dalam hidup kita banyak fitur-fitur yang Tuhan sudah siapkan. Sekarang tinggal baca buku panduan kita. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Hanya anak-anak muda ketika ada temannya sakit. Bukannya dia doakan. Dia bilang sama kakak rohaninya. Bang doakanlah tolong itu. Padahal di buku panduan kita bilang. Kalau engkau orang percaya di dalam hidupmu ada kuasa. Yang lebih besar dari kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Ada orang kerasukan setan. Panggil pendeta. Pak Gembala datanglah ada yang kerasukan setan. Padahal buku panduan kita bilang. Di dalam hidupmu ada kuasa. Gak ada firman Tuhan bilang. Kalau ada setan suruh pendeta yang doakan baru keluar. Gak ada. Kalau kita orang percaya. Di dalam hidup kita ada kuasa. Sikit-sikit pendeta. Sikit-sikit pendeta. Makanya banyak kali kami pendeta ini cepat mati. Ini bukan tugas kami saja. Tugas kita bersama. Amin. Bilang kiri-kanan. Jangan amin-amin saja. Tidak ada satu orang pun yang kuat tanpa dia makan. Tidak ada satu orang serohani apapun tanpa dia makan firman Tuhan. Berandoma mana tahu ya om. Berandoma mana beberapa hari lalu menang. Dia pun. Saya berani lawan dia. Cuma syaratnya jangan kasih dia makan tiga bulan. Berani saya. Pasti gak kuat. Karena gak makan. Sama dengan hidup kita. Anak-anak muda. Pelayan-pelayan Tuhan. Kalau kita mau kuat. Makan ini firman Tuhan. Nah sekarang kalau kita udah dekat dengan Tuhan. Lewat doa. Kita udah baca firman Tuhan. Yang Tuhan bilang itu firman itu aku sendiri. Kita udah dasyat nih. Apa fungsinya. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Ini kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan firman. Itu akan membangun diri kita sendiri. Tapi selama kita di dunia ini. Tuhan mau kita menjadi berkat. Yang ketiga. Selain kita berjumpa dengan Tuhan lewat doa. Berjumpa dengan Tuhan lewat firman. Yang ketiga. Tuhan mau kita berjumpa. Dengan saudara-saudara kita seiman. Yaitu persekutuan. Ibadah-ibadah. Komsel-komsel. Firman Tuhan bilang jangan biasakan meninggalkan ibadah-ibadah. Pertemuan-pertemuan ibadah. Karena di dalam pertemuan-pertemuan ibadah disana juga Tuhan ada. Waktu kita berjumpa dengan saudara-saudara kita seiman. Kita juga bisa mengalami Tuhan disana. Waktu kita berjumpa dengan teman-teman kita seiman firman Tuhan bilang besi menajamkan besi. Kita akan semakin hari semakin sabar. Kalau kita berdoa sama Tuhan. Tuhan berikan aku kesabaran. Di mana ada sekolah sabar? Tuhan. 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 Justru kadang-kadang Tuhan izinkan teman-teman komsel kita, teman-teman gereja kita membuat kita gak sabar. Disanalah kita bisa belajar sabar. Saya berharap semua anak-anak muda apapun ceritanya kita harus punya komunitas di dalam gereja ini. Dan aktiflah di dalam komunitas itu karena kita gak bisa berjalan sendiri. Kita butuh Tuhan dan kita butuh teman-teman kita seiman. Satu kali waktu saya pimpin komsel di anak-anak muda kami. Ada satu yud dia cerita doakan saya teman-teman. Dan air matanya mulai mengalir. Dia bilang kemarin aku masuk pelajaran biologi di SMA. Aku gak dikasih guruku masuk karena buku pelajaranku hilang. Itu buku lumayan tebal dan lumayan mahal. Gak tau aku hilangnya di mana siapa yang ngambil. Doakan ya teman-teman. Sedih kurasa karena ini setiap masuk pelajaran biologi aku gak bisa masuk lagi sama gurukan. Kalau doakan kan gampang ya. Tuhan tolong dia. Buku biologinya hilang berkati. Buka jalan amin. Kan gampang berdoa ya. Saya udah mau doa gitu. Waktu aku mau berdoa. Aku berjumpa dengan Tuhan. Waktu itu aku bawa uang sejumlah yang dia saksikan perlu untuk buku biologinya. Aku sejarahnya kalau komsel, perkulungan jabu-jabu gak pernah bawa banyak uang ya. Bawa persembahan udah cukup. Waktu itu aku bawa uang memang cukup. Sesuai dengan keperluan. Misal juga aku. Dan waktu aku berjumpa dengan Tuhan. Tuhan bilang gini. Nakku di kantongmu ada uang. Kau gak usah berdoa sama dia. Kau masukkan aja tanganmu ke kantong. Kasih sama dia. Dalam hatiku Tuhan aku juga perlu uang ini. Bukan banyak kali uangku. Perlu dan uangku pas-pasan. Tuhan ngomong nak. Kasih. Tuhan. Kasih. Tuhan. Ternyata berkotbah gampang. Melakukan apa yang kita kotbahkan gak gampang. Tuhan ngomong nak. Kau selalu bicara. Beri, beri, beri. Nak saatnya beraktik. Jangan teori aja. Aduh Tuhan. Nantilah kalau aku banyak uang aku beraktik. Janji. Please swear. Tapi waktu aku tawar-menawar sama Tuhan. Aku gak mau kalah. Aku masukkan Tuhan tolong aku. Aku masukkan tanganku ke kantong. Kelamkan dia. Aku gak jadi doa. Aku bilang, Dek, ini ya. Nanti kamu beli lagi buku undu. Senyum dia. Makasih ya. Kau setepuk tangan. Kalian gak tau betapa hancurnya di dalam ini. Kalian tepuk tangan dari pihak si adik itu. Tapi dari hatiku betapa hancurnya di dalam. Sakitnya tuh disini. Tapi teman-teman. Waktu ngasih itu sakit sekali memang. Waktu mau keluar itu sakit. Tapi waktu aku kasih. Dia pegang dan dia senyum. Itu sepertinya damai sejahtera Allah. Damai rasanya. Walau uang melayang damai rasanya. Disitulah aku mengerti. Inilah yang disebut. Perjumpaan dengan Tuhan. Uang bisa melayang. Tapi damai sejahtera itu. Wah gak bisa dibandingkan dengan apapun. Berjumpalah dengan Tuhan. Berjumpalah dengan Tuhan. Kalau misalnya kakak saya terpilih jadi bupati. Lalu dia dilantik jadi bupati. Saya gak diundang. Waduh. Saya pikir. Aduh sedih juga ya. Daud. Dia gak diundang. Gak dianggap. Disuruh menggembalakan kambing domba yang firman Tuhan bilang. Dua, tiga ekor. Setiap hari kerjanya. Ecah. 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 Ya makan gue semua ya. Makan. 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 Lalu dia ambil kulcapinya. Kecapi. Bukan kulcapi ya. Kecapi. Tet, 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 tet. Tet, gitulah kita buat suaranya. Dia menyembah Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku. Itu nyanyiannya Daud. Setiap hari dia nyanyi. Dia memang kalau bisa dibilang gak ada sekolah. Tapi Daud. Dia cinta hadirat Tuhan. Dia masukkan lagi kambing dombanya. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia bertumbuh, beranjak, remaja. Satu kali firman Tuhan bilang. Raja Saul panggil, suka panggil dia. Karena dia memang orang yang menyenangkan. Raja Saul itu kerasukan oleh roh jahat. Dipanggil Daud. Daud, dia gak ada sekolahnya, gak ada apa-apanya. Tapi dia cinta hadirat Tuhan. Dia ambil kecapinya. Dia main di hadapan raja. Neng, 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 neng. Roh jahatnya keluar. Siapa yang buat roh jahat keluar? Bukan Daud. Bukan Daud. Tapi Tuhan yang ada di dalam Daud. Daud itu cinta hadirat Tuhan. Daud dia selalu cari hadirat Tuhan. Ditulis dalam Masmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah gambus dan kecapi. Aku hendak membangunkan fajar. Setiap hari yang dia lakukan. Bangun pagi. Dia ambil alat-alat musiknya. Eh bangun, bangun. Bangun gambus. Bangun kecapi. Yuk. Itu matahari belum terbit. Kita cari Tuhan. Kita bangunkan fajar. Ambil. Dia mulai nyanyi. Tuhan. Kau lah pengharapan. Dia sembah Tuhan. Dia cinta hadirat Tuhan. Itu yang membuat Daud diurapi oleh Tuhan. Dia gak kejar pengurapan. Tapi dia kejar hadirat Tuhan. Dia cari Tuhan. Setiap hari dia berjumpa dengan Tuhan. Itu yang membuat akhirnya urapan Tuhan. Menyertai Daud. Kemana pun dia pergi. Muji jatuhkan menyertai hidupnya. Dia mainkan alat musik. Setan keluar. Dia ambil alih-alih. Untuk. Bukan Daud. Bukan. Tuhan. Bagian Daud. Coba cari hadirat Tuhan. Bagian Tuhan. Yang keluarkan setan. Bagian Tuhan. Yang membuat batu itu mengarahkannya kepadanya. Malah Goliath. Bagian kita. Berjumpa dengan Tuhan. Di dalam kehidupan kita. Kita harus selalu ingat. Ada bagian kita. Ada bagian Tuhan. Saya selalu ingat cerita Lazarus ya. Dia udah empat hari dikubur. Lalu Yesus datang. Irman Tuhan bilang Yesus sengaja datang terlambat. Sampai dikubur. Yesus bilang geser batu itu. Saya mulai berpikir. Kenapa Yesus suruh manusia-manusia. Kalau bisa saya bilang anak beru. Yang ada disitu geser batu. Kok Yesus gak geser sendiri. Lazarus aja yang mati. Dia bilang Lazarus keluar. Lazarus keluar. Apalagi kalau cuma batu. Kan bisa Yesus bilang. Batu geser. Lazarus keluar. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yesus. Yesus bilang geser batu. Orang geser batu. Yesus bangkitkan Lazarus. Dari sinilah jelas. Ada bagian Tuhan. Ada bagian kita. Bagian kita anak-anak muda. Menggeser batu yang kita bisa. Bagian Tuhan. Membangkitkan Lazarus. Yang kita gak bisa. Bagian kita anak-anak muda. Setiap hari engkau berlutut cari Tuhan. Tuhan aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu bagian kita. Bagian Tuhan. Tuhan yang akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup. Terjumpalah dengan Tuhan setiap hari. Karena Daud cinta Tuhan dia berhasil mengalahkan Goliat. Sehingga Saul iri sama dia. Saul kejar-kejar dia. Kejar-kejar dia. Mau bunuh dia. Beberapa kali dia mau dibunuh oleh Saul. Dan beberapa kali Daud juga punya kesempatan membunuh Saul. Tapi itu tidak dia lakukan. Karena dia cinta hadirat Tuhan. Gak ada iri dendam di hatinya. Karena dia selalu isi firman Tuhan dalam hidupnya. Hidupnya selalu diisi oleh Tuhan. Melimpah penuh. Gak ada tempat kebencian pun sedikit pun di dalam. Karena hidupnya penuh. Gak ada sedikit tempat kepahitan pun di dalam kehidupan Daud. Karena dia selalu mengizinkan Tuhan mengisi hidupnya sampai penuh. Sampai satu kali dia harus masuk. Karena dia dikejar-kejar dia masuk ke satu gua. Namanya Gua Adulam. Waktu dia masuk ke gua itu ternyata di dalam gua itu ada sekitar 400 orang yang kacau balau. Cuman Tuhan bilang yang dililit utang preman-preman mungkin. Mungkin orang sporing, orang yang DPU. Ada 400 orang di dalam. Waktu Daud masuk. Ini gak ditulis. Tapi imajinasi saya mungkin orang lihat dia. Nah ini jangan-jangan mata-mata ini. Jangan-jangan intel ini. Tapi waktu dia lihat tubuhnya gak gitu tinggi. Ah bukan intel ini. Nampai kau? Mungkin digertak. Mungkin pertama kali Daud masuk. Mau cari siapa kau? Sini kau dulu. Pijit dulu abang. Wah mungkin disini tato besar. Pijit. Kuat dikit kau. Pijit aja. Gaman kau nanti di gua ini. Ya iya bang. Diurut. Sudah malam mungkin. Daud mau tidur. Jangan kususin disana-sana kau. Sana. Lalu dia tidur lagi. Ah sana kau. Mungkin sampai di luar dia udah kedinginan tidur. Tapi dia tetap sabar. Karena ada firman Tuhan. Kuasa Tuhan yang selalu menyertai dia. Singkat cerita. Kalau kita baca ayatnya. Yang 400 orang yang kacau balau itu akhirnya. Menjadikan Daud. Menjadi pemimpin mereka. Saya pikir ini dahsyat. Seorang Daud yang gak ada sekolahnya. Yang gak ada latar belakangnya. Kepemimpinan. Bisa menjadi pemimpin. Dan orang-orang yang berandalan. Kalau DPO-DPO itu biasanya orang-orang yang biasa keluar masuk penjara. Itu orang-orang yang sensitif biasanya. Kita kalau dua aja teman kita berandalan. Firman Tuhan bilang pergaulan buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Tapi dahsyatnya Daud. 400 orang buruk masuk Daud. Semuanya berubah. Siapa yang buat? Bukan Daud. Yang membuat itu semua berubah. Tuhan kau baik. Pagi-pagi orang belum bangun. Pajar belum ada. Dia bangunkan alat musiknya. Dia sembah Tuhan. Itu yang akhir membuat mungkin orang-orang melihat. Ini Daud kayaknya beda ini. Kayaknya dia bukan pelarian ini. Apa yang mereka lihat? Mereka lihat Daud itu penuh. Melimpah. Sehingga bukan gelasnya lagi yang dilihat. Airnya itu terasa. Urapannya itu terasa. Kita gak tahu berapa lama prosesnya di gua itu. Tapi yang pasti semua orang-orang yang di gua adulam itu. Berubah. Bisa menjadi bawahan anak-anak buahnya Daud. Rahasianya pasmur 57 ayat 8. Hatiku siap. Ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi. Aku mau bermasmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan wajar. Biarlah hari ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang cinta hadirat Tuhan. Kalau kita cinta hadirat Tuhan. Tidak akan melihat bagaimana latar belakang kita. Dari mana kita berada. Tuhan akan terus memakai kita. Mengangkat kita. Mengurapi kita. Ada kuasa Tuhan yang mengurapi kita. Waktu kita nyanyi. Ada kuasa Tuhan yang mengurapi kita. Yang membuat orang di jamah. Yang membuat orang berubah. Bukan kita. Tapi kuasa. Urapan Tuhan. Ku pandang wajarmu. Tuhan. Dan bersama Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Tuhan. Pertolongan kami dari Tuhan. Urapan kami dari Tuhan. Pertolongan kami dari Tuhan. Pertolongan kami dari Tuhan. Pertolongan kami dari Tuhan. Pertolongan kami dari Tuhan.